Intro Hai Fashionista, apa kabar? Senang sekali saya Vivian bisa menemani Fashionista di rumah Untuk mencari inspirasi dalam berbusana Tapi untuk kali ini Vivian mengajak Fashionista di rumah Untuk mencari tahu aksesoris yang tepat dalam melengkapi busana kita Dan kira-kira seperti apa? Kita lihat dulu liputan yang satu ini Intro Fashionista, we know that fashion is such a complex thing Hal tersebut didasari oleh aspek-aspek yang menjadi perhatian utama Seperti paduan gaya, trend hingga fashion item yang digunakan Salah satu esensi dunia fashion yang kerap kali dibicarakan adalah cara padu padan gaya Mulai dari kepala hingga ujung kaki Well yep, that's it, ujung kaki Bagian yang satu ini kerap kali diperindah dengan alas kaki atau sepatu dalam bentuk yang beragam Heels, boots, flats hingga sneakers adalah sebagian dari jenis sepatu yang tentunya akan membuat penampilan semakin maksimal Dan untuk itu, sosok shoe designer hadir dalam industri fashion dan kerap menghadirkan koleksi sepatu yang sesuai dengan trend yang ada Salah satu shoe designer yang turut andil dalam perkembangan industri yang satu ini ialah Walter Steiger Brand iconic satu ini telah hadir sejak tahun 1932 silam Sejak saat itu, Steiger selalu menciptakan desain footwear yang unik dan inovatif Ia juga dikenalkan minimal design aesthetic, craftsmanship yang tradisional dan penggunaan material yang berkualitas Throughout his career, he has collaborated with some of the most world-renowned fashion houses Most recently with Victoria Beckham and Akris Well, untuk mengetahui koleksi Walter Steiger bukanlah hal yang sulit Selain menggunakan material yang berkualitas, koleksinya ini juga memiliki sebuah signature yaitu claw heels Heels berbentuk melengkung, menyerupai cakar ini diciptakan di awal tahun 70-an Pada saat itu, claw heels ini ditampilkan pada presentasi fashion house Chloe In recent years, it has grown in popularity and height making it a trademark classic for the brand Meski memiliki desain heel melengkung, hal tersebut tetap menjadikan footwear koleksi Walter Steiger tetap nyaman dikenakan Nyatanya, lengkungan dari heels tersebut malah membuat para wanita merasa seimbang And the pitch of your feet, whether in flat form or single stool, is the perfect height Mengutamakan kenyamanan, koleksi Walter Steiger pun kerap dikenakan oleh para selebriti seperti Malin Ackerman Tepatnya, kala Malin menghadiri premiere film Wanderlust yang berlangsung di Los Angeles Dan pada kesempatan kala itu, Malin Ackerman mengenakan dress koleksi Sonya Raquel Fall 2011 Her maroon dress with fuchsia satin sleeves features a keyhole, a tie on the side of her neck, and an open back Penampilannya kala itu pun dimaksimalkan dengan footwear dari Walter Steiger Bukan hanya itu, petanis Maria Sharapova dan juga desainer Victoria Beckham pun turut mengenakan koleksi Walter Steiger Maria Sharapova mengenakan Hillswater Steiger yang berwarna hitam saat gelaran ESPY 2014 Sedangkan Victoria lebih memilih boots yang membuatnya terlihat lebih edgy While berbicara mengenai fashion, tak lengkap rasanya jika tak memaksimalkan penampilan dengan sebuah handbag Yup, trend fashion selalu mengalami perkembangan di setiap tahun Akan selalu ada ide-ide baru yang lebih fresh dan menarik Dan trend fashion memang selalu menjadi hal menarik untuk dibahas Fashion memang berhubungan dengan apa yang kita kenakan Seperti halnya baju, tas, sepatu maupun accessories Item-item tersebut bila dipadukan dengan baik, maka penampilan Anda pun akan terlihat luar biasa Handbag atau tas adalah salah satu fashion item yang wajib untuk dimiliki Untuk menunjang penampilan busana Anda Trend tas yang dihadirkan pun bisa berupa inovasi baru Atau bahkan berasal dari trend sebelumnya yang dimodifikasi kembali agar tetap terlihat fresh Dan salah satu brand handbag yang dikenal akan kualitasnya yang baik adalah Mark Cross Yang dirilis oleh Henry Cross dan Mark Cross sendiri Pada awalnya Mark Cross dikenal sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan perlengkapan untuk berkuda Kala itu Mark Cross pun menggunakan material berupa leather berkualitas Namun seiring dengan berkembangan zaman, Mark Cross & Co. tak lagi membuat perlengkapan berkuda Kini Mark Cross telah diberfokus pada koleksi handbag dengan desain yang sophisticated Terima kasih telah menonton! Sebagai salah satu brand handbag kenamaan, Mark Cross pun kian bekerja sama dengan beberapa desainer ready to wear Seperti halnya Derek Lamb For this collaboration, Lamb pulled inspiration from two classic Mark Cross styles The sharp corners of the grey's box trunk style And the ladylike sensibility of the Scotty top handle Ya, fashionista adalah sekilas liputan dari Mark Cross Mark Cross ini memiliki perusahaan keluarga yang dibimbing oleh Jared dan juga Sarah yang berasal dari Amerika Yang mendesain tas-tas cantik dan juga sepatu yang unik Nah, kira-kira seperti apakah koleksi mereka yang ada di butik nomor 8? Don't go anywhere, stay tune terus di Hollywood nomor 8 Terima kasih ini masih bersama kami dalam Hollywood nomor 8 Seperti biasa, Vivi Sol ditemani bersama dengan Marcel Ya, Marcel untuk kali ini kita mau membahas sesuatu yang berbeda ya Kemarin-kemarin kita ngomongin tentang koleksi kebaru tentang baju ya Nah, sekarang kita mau membahas tentang aksesoris yang bisa melengkapi penampilan kita Betul banget, Vivi, jadi Hollywood nomor 8 untuk episode kali ini gak cuma hanya bahas tentang redditware-redditware mulu Kita mau membahas tentang aksesoris yang di-carry oleh brand nomor 8 Oke Salah satunya adalah Mark Cross Mark Cross Jadi Mark Cross ini merupakan perusahaan legendaris dari Amerika Tepatnya di Boston Jadi keluarga juga kan ya, Marcel Betul, didirikan oleh Mark Cross itu sendiri Dan adalah perusahaan produsen saddlery dan harness untuk peralatan berkuda, Vivi Oh, I see, jadi base-nya pertamanya itu bukannya mereka langsung bikin handbag dan segala macam ya Bukan, justru untuk saddlery dan harness gitu Oke, harus biasanya dipakai kalau untuk kita kayak berkuda gitu Betul Jadi keperluan dari bangsawan Jadi lebih spesialis kulit ya Ya, jadi leather goods, harness, saddlery dan juga untuk keperluan bermain polosport daripada bangsawan di Eropa dan Amerika pada waktu itu Nah, sejarahnya itu sangat panjang sekali Jadi setelah kepemilikan dari Mark Cross dibeli oleh Patrick Murphy Dan juga diwariskan kepada anaknya yang bernama Gerald Murphy Oke, dan sekarang ini Mark Cross sendiri dikolaborasi antara si Jared dan juga si Sarah Betul Oke, berarti kalau bisa dibilang kalau si Mark Cross ini memang udah spesialis banget, udah terbiasa banget bekerja dengan yang namanya leather ya Betul Betul Seperti yang kita lihat kayak di sini handbagnya, beberapa handbagnya semua kalau aku lihat semuanya memang leather skin semua ya Leather full Ya Seperti yang mungkin ini, ini ada dua macam ya Betul, ini jadi satu set, ini adalah handbagnya dan ini adalah walletnya Betul Oke Kita bisa lihat the combination between the leather itself sama exotic skin di bagian atasnya Oke Oke Nah ini kalau kita tahu sih Ini very high quality, ini lizard thing Oh lizard, aku pikir ular, bukan ya Nah ini bisa dilihat nih fashion instance semua bisa dibilang rapi banget ya Betul, ya Dari craftmanshipnya, dari cara stitchingnya juga kita bisa lihat rapi dan sangat membutuhkan high quality dan conservation yang bagus Iya, betul banget Betul Nah, terus ada apa lagi nih Mark Cross? Kita juga ada satu lagi, kalau ini full leather, gak exotic skin Ini juga satu set, this is the wallet atau the purse Kita bisa pakai ini juga hanya untuk Bisa pakai ini ya doang ya Iya, betul, kalau mau buat acara wedding atau acara yang lebih formal Jadi kayak semacam handbag gitu sih Iya, betul It's very beautiful Cocok nih kayak baju yang aku pakai nih ya Betul, ya, merah dan hitam Iya, udah cocok banget ya Betul banget Nah, ini handbagnya Ini terinspirasi dari bentuk tas dokter sebenarnya Tas dokter Tas medical Oke Tapi memang ada beberapa perempuan sekarang Apalagi perempuan-perempuan masa kini sekarang ya Aktifitasnya cukup tinggi Itu membutuhkan tas yang memang lebih besar Betul, betul Yang lebih Lebih applicable banget Bisa bawa macam-macam dokumen Ataupun peralatan make up dan segala macemnya True, bener banget Terus ada apa? Nah, kalau ini karena Mark Ross tadi kan kita sempat mention Dia itu sebagai produsen untuk trunk Ataupun juga untuk saddlery Dan ini adalah salah satu inspirasi dia yang Magimana trunk tersebut bentuknya lebih kecil Jadi kalau trunk itu kan selalu identik dengan lemari yang besar Iya, yang besar Betul Nah, ini lebih kecilnya gitu Oh, ini lucu banget ya Iya, dan ini unik banget desainnya Iya kan ya Kalau kamu nggak mau pakai sling bag-nya, di sling bag-nya bisa dicampur Tinggal pakai ini aja ya Jadi lebih buat acara-acara formal bisa tinggal kamu teng-teng kayak handbag gitu aja Iya, bener-bener Cantik kan? Iya, dan ini tadi kalau aku lihat ada beberapa pilihan warna juga ya Betul, yep, this is the white one Aku ada satu lagi warna bergendi Oh, isi Kalau yang ini lebih yang polos ya Lebih polos, nggak ada gold hardware-nya Oke, jadi ternyata itu fashionista di boutique no.8 ini kita itu nggak cuma baju doang ya Betul Ternyata semua perlengkapan kita untuk dia mau pergi acara itu semua lengkap ada di sini ya Pastinya Dari ascensorisnya, dari sepatunya, dari bag-nya juga Semuanya lengkap ada di sini Nanti kita mungkin perlu bahas tentang sepatu nih, Marcel Pastinya Iya kan, biasanya kalau udah atas itu temennya sepatu Sepatu, gitu kan Oke, kalau gitu fashionista jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya Terima kasih sudah kembali lagi bersama kami dalam Hollywood No. 8. Dan seperti yang tadi Vivian sempat bilang ya, kalau tadi kita udah bahas tentang handbag, sekarang waktunya kita bahas tentang... Tentang sepatu karya siapa yang mau kita bahasnya? Karya dari Walter Steiger. Walter Steiger itu kayaknya heelnya yang di bawah itu nggak pernah lurus. Betul. Apa sih bilangnya itu? Clown shape heel. Jadi Walter Steiger itu shoe designer yang sangat terkenal dengan signature bagian heelnya itu yang berbentuk Bangkok. Bener, bener banget. Jadi memang semua desainnya seperti itu? Betul, betul. Memang semuanya? Ya, that is signature style-nya. Tapi anehnya fashionista walaupun heelnya seperti itu tapi dipakai pun masih tetap nyaman ya? Betul. Jadi kita kayak nggak berasa aja gitu kalau agak miring tapi sebenernya nggak miring juga sih emang karena bentuknya gitu ya? Ya. Oke. Nah kalau kita mau bahas tentang Walter Steiger ini sama dengan sepatu yang udah aku pakai ini, ini juga karya beliau juga. Jadi ini merupakan family bisnis juga ya? Ya, ya. Sama sama kayak tadi Mark Ross juga ya? Betul, betul. Jadi family bisnis. Walter Steiger adalah seorang shoe designer kelahiran dari Swiss dari kota Genewa. Tapi membesarkan bisnisnya di Paris dan di Milan dan juga London. Oke. Kita bisa lihat untuk signature style dari Walter Steiger itu terlihat dari point people. Oke. Di bagian depan yang lancip gitu dan juga ada cut out di bagian sininya V. Dan ini yang tadi seperti kita udah mention ya dari awal-awal, dia ada bagian yang heelsnya seperti ini. Oh ini dia. Klo heel ya. Klo atau cakar jadi berbentuk seperti gitu. Oke, cakar. Ini yang aku pakai warnanya agak warna pink, kalau yang ini warnanya lebih monokromatik, hitam putih. Ini lebih eksotik banget ya? Iya, betul sekali. Makanya. Nah ini dia fashionista. Sangat seksi sekali bentuknya di bagian kaki. Iya betul ya, karena ini juga ya Marshall yang bikin kaki kita juga kayak nggak biasa gitu. Iya, jadi kayak laser cut tapi berbentuk cut out begitu. Oke. Curvy lah. Iya, tapi nggak semuanya dia skinnya kayak begini juga kan? Maksudnya ada yang pilih, 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 pilih. Ini Vyken, kalo yang kamu pakai ini lizard. Jadi dia punya pecah pola itu lebih kecil-kecil, kalo yang ini lebih besar-besar. Ini tuh ada yang bahan sweat juga? Nah, kalo yang ini bahan sweat, jadi tadi kan exotic skin kalo ini lebih bahan sweat. Kamu mau coba nggak yang ini? Oke, kalo yang ini bahannya yang sweat. Jadi semua dibuat dari high quality naturals juga high quality technique. Oke, nah. Ini bentuknya sama ya? Betul, desainnya sama. Cuma berbeda di bahan materialnya aja. Jadi kalo ini yang bahan sweat, dari kulit lembu, kalo yang itu dari exotic skin. Oh, I see. Nah, mungkin kalo buat laser dexter di rumah kadang-kadang kalo kita pake sesuatu yang kayak gini, ini kan warnanya banyak banget. Mungkin ada yang bingung nih, Marcel. Ini kalo pake sepatunya udah kayak begini, udah bisa dibilang ini agak pop up juga sih ya? Jadi mungkin kita hindarin warna-warna bajunya itu yang terlalu ramai, yang terlalu penuh gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi kalo bisa pake bajunya itu yang warnanya senada. Jadi kayak misalnya ini di dominasi warna pink atau merah. Kita pilih salah satu aja yang ada di sini. Iya, jangan terlalu banyak aksesoris juga sih kalo udah pake untuk color yang seperti ini. Karena warnanya udah outstanding. Oke, tapi kalo kita pake something yang udah kayak skin gini, tasnya... Kita perlu nggak sih pake yang full skin juga? Boleh, boleh. Jadi atas bawah lebih sinkron. Kombinasinya jadi lebih bagus. Tapi mungkin harus lebih berhati-hati juga ya. Biasanya karena kalo bahan-bahan yang skin kayak yang tadi sempet kita mark course, itu kan rame banget. Warnanya pun juga nggak satu warna. Jadi kita harus bener-bener pinter-pinter ngeliat warnanya yang si handbag kita sesuai nggak? Yang senada aja sebenernya. Ya, tone-nya yang sama. Terlalu berlebihan juga hasilnya nggak bagus juga ya Marcel. Bisa jadi color class gitu, nggak enak dilihat di mata. Ya, betul. Nah, ternyata selain high heels, dia pun juga menciptakan boots. Ini bootnya. It's very comfortable. Dan juga kita bisa lihat ada detail cut out-nya juga, Vy. Persis ya. Pointy juga. Tapi tetap ada ininya sama ya? Ya. Seperti yang kayak gini, cuma ini ditaruh di bagian atas. Ini juga bahan terbuat dari sweat dan kita bisa lihat ada pointy toe-nya juga. Bener-bener. Yang ini tetap dengan cakra? Ya, betul. Arrrr. Oke. Oke. Yang lainnya. Ini ada beberapa juga. Ya. Nah, kalau untuk yang ini, dia lebih feminine lagi dan ini salah satu signature-nya banget. Karena kita bisa lihat ini bener-bener desain yang nggak biasa gitu, extraordinary design. Ini tuh kayak gading gitu kan? Ya. Dari bahan enamel atau plastik keras. Dan juga ini terlihat sangat feminine dengan adanya ankle strap seperti ini. Ini terbuat dari pony hair. Pony hair. Oke. Kita bisa lihat ini terbuat dari high quality leather dan juga teknik pembuatannya yang nggak mudah. Ya, pastinya ya kalau buat suatu kayak gini memperlukan kalian khusus gitu. Kalian dengan lebih lagi gitu. Jadi kalau kita lihat si Walter Segal ini pun juga beberapa hatis Hollywood pun juga udah setia banget selalu pakai desain dia ya. Ya. Salah satunya adalah Adriana Lima. Adriana Lima. Terus ada juga kalau nggak salah pemain tennis kita yang paling kita kenal chatting Maria Sarapopa. Iya, Maria Sarapopa juga selalu pakai desain-desain. Betul. Nah, kalau ini kita ada lagi tiptoe heels. Jadi kalau tadi kita bisa lihat semuanya kan berbentuk kayak heels biasa ya. Kalau ini yang lebih tiptoe yang lebih bisa dipakai untuk acara yang lebih kensual gitu. Dan dia juga menggunakan material dari exotic skin. Nah, kalau exotic skin kayak gini perlu perawatan khusus nggak sih masa? Pastinya perawatan khususnya juga sebenarnya sangat mudah sekali ya. Cukup hanya dibersihkan aja dan juga ada disimpan di ruangan temperatur yang jangan terlalu lembab. Ya, betul. Oke, jadi masih tetap harus ada udara juga? Ya, betul sekali. I see. Nah, mungkin buat fashionista di rumah, disini pun juga masih banyak koleksi dari desainer-desainer lainnya ya. Jadi nggak cuma Walpestiger pula, kita masih punya Brian Atwood. Kita juga masih punya Jan Hito Rossi. Jan Hito Rossi. Oscar Dera Lenta juga masih ada juga. Terus ada siapa lagi? Marika Transu. Iya, Marika Transu juga. Masih banyak banget fashionista. Jadi buat fashionista di rumah yang masih penasaran atau pengen lihat koleksi-koleksi yang lainnya, kalian boleh langsung datang ke Plaza Indonesia ada di level 3, boutique number 8. Dan kalian juga bisa follow Twitter dan juga Instagram kami yaitu di? At number 8. Dan sebetulnya kita berdua harus pamit undur diri, tapi jangan khawatir. Karena biasanya kita akan kembali lagi tentunya memberikan inspirasi untuk anda dalam perbusana. So, langsung saja saya Vivian. Saya Wansel. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. 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 Untuk episode kali ini, Hollywood No. 8 mempresentasikan aksesoris dan shoes yang dikari oleh boutique No. 8. Untuk sesi pertama adalah necks dari Mark Ross, di mana kita tahu Mark Ross itu adalah produsen untuk saddlery dan alat-alat leather goods untuk keperluan berkuda para bangsawan di Amerika. Tapi karena mereka ingin berevolusi, mereka juga menciptakan leather goods yang mengikuti perkembangan dunia fashion. Jadi mereka juga memproduksi seperti handbags, clutch, dan juga tas untuk keperluan wanita karir dan modern. Yang kami ingin tonjolkan adalah Mark Ross itu tidak hanya untuk leather goods dengan kualitas seperti biasa, tetapi memang high quality materials. Dan juga kita bisa lihat pemilihan materialnya itu tidak cuma dari bahan seperti calfskin ataupun dari kulit seperti biasa, tapi dia juga ada bahan dari exotic leather. Jadi dari python dan juga lizard. Kalau untuk padu padan, karena exotic leather itu cukup sudah outstanding dan pop-up, kita untuk baju-bajunya itu saya sarankan yang lebih monokromatik. Jadi tidak usah yang terlalu banyak color ataupun yang terlalu banyak layering. Kalau untuk handbags Mark Ross, acara-acaranya itu bisa untuk semi-formal dan juga acara formal. Jadi seperti ada sling bag yang tadi Vivian pergunakan, itu bisa untuk acara ke kantor, tapi juga bisa untuk acara evening kalau sling dig-nya dicopot. Kalau sepatu dari Walter's Tiger, kita bisa lihat ada bahan dari exotic skin juga dari live desert and python. Dan juga ada bahan dari bulu kuda poni atau poni hair yang dicetak di atas seperti print bentuk leopard. Kalau untuk jenis-jenisnya, kita punya ada boots, ada high heels, ada pumps dengan tiptoe, tapi tetap semuanya itu memiliki signature style dari Walter's Tiger, yaitu close-shaped heel. Di mana kalau kita perhatikan heel-nya itu berbentuk bengkok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!